Pasal 33 Ayat 1 Resitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau pendetapan pengadilan diterima Ayat 2 Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang membuat pemberian resitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima Ayat 3 Dalam hal pelaksanaan pemberian resitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan Ayat 4 Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi resitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan resitusi kepada korban atau ahli warisnya Ayat 5 Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan resitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran resitusi dalam jangka waktu hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Ayat 6 Dalam hal resitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 melebihi jumlah resitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana Ayat 7 Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak mengikuti biaya resitusi terpidana di kedai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya yang dilapati Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 merupakan korporasi dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan atau kegiatan usaha korporasi paling lama satu tahun Ayat 9 Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 dilakukan dengan memperhitungkan resitusi yang telah dibayar secara proporsional Terima kasih telah menonton